Kalau yang kita pakai sekarang ini driver btl, saya sekarang akan tekan tombol ini dan otomatis driver ini akan kembali menjadi Stereo seperti ini teman-teman kita pindah ke channel satunya lagi karena ini sudah Stereo kalau saya ingin memakai power ini ke btr lagi jadi saya cukup menekan tombol yang ini lagi teman-teman seperti ini kita pasang di sini yang ini di sini Jangan lupa like, share, dan subscribe Inspirasi ini saya dapat dari power mobil dimana power tersebut bisa dipakai untuk Stereo dan bisa juga di Bridge teman-teman dalam artian di btl jadi mau tahu seperti apa cara saya menyederhanakan komponen dalam satu tombol ini ayo kita simak videonya bersama-sama oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Nurul Mahabbah Kapongan channel yang membahas seputar elektronika pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana agar power amplifier rakitan saya ini bisa mempunyai dua fungsi dalam satu tombol jadi power ini bisa dipakai Stereo dan bisa dipakai sebagai power mono dalam artian power btl ya seperti apa tutorialnya ayo kita pelajari bersama-sama untuk membuat sistem seperti ini ada beberapa komponen yang perlu teman-teman siapkan yaitu antara lain saklar bypass soket RCA relay 8 kaki dan terminal speaker 4 pin langkah pertama yang kita lakukan adalah menyambung jalur inputnya langkah berikutnya kita akan menyambung output speaker nya agar lebih mudah untuk relay nya saya kasih gambar skema seperti ini untuk memberi polaritas pada relay yang akan kita pakai kaki 7 dan 8 kita pasang dioda IN4002 sumber tegangan 12 volt bisa teman-teman ambil dari trafo ekstra dan cara penyambungannya seperti ini teman-teman jadi untuk kaki positifnya kita pasang saklar lewat saklar bypass di kaki nomor 1 dan 2 dengan cara ini kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan relay ini dengan menekan tombol saklar bypass nya untuk membantu kita dalam menjumper kaki input pada driver yang sebelahnya ini kita manfaatkan lagi saklar bypass yang ada di sini jadi setelah kita menekan saklar bypass nya di posisi on maka otomatis relay 12 volt dan kaki input pada driver negatif akan terhubung secara otomatis oke kita akan lanjut ke pemasangan resistor 33k yaitu resistor PTL nya yang dimana ini resistor ini menghubungkan antara kaki basis dan output speaker pada sistem PTL jadi posisinya seperti ini teman-teman kalau relay dalam posisi off yang terhubungkan saklar antara nomor 6 dan nomor 2 ketika relay ini on maka saklar relay akan berpindah ke kaki nomor 4 jadi dengan sistem seperti ini apabila relay dalam posisi on maka resistor 33k yang berfungsi untuk mem-BTL kedua driver ini otomatis tersambung oke kita lanjut ke penyambungan ground ke speaker pada sistem ini kalau kita menggunakan sistem PTL otomatis sambungan ground yang ke speaker itu harus diputus ketika driver ini sudah menjadi driver PTL jadi disini kita akan memanfaatkan kerja relay di kaki yang sebelahnya lagi dimana apabila posisi relay ini di posisi off maka ground yang dari driver akan terhubung ke speaker dan apabila relay ini dalam posisi on maka otomatis ground yang terhubung ke jalur speaker itu akan terputus secara otomatis oke teman-teman seperti itulah cara saya membuat sistem bypass pada power amplifier rakitan saya ini agar bisa agar power ini bisa kita jadikan sebagai power BTL dan power stereo apabila ada yang belum dipahami silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh